Kelog sembilan apa-apa yang di daerah Padang Sumatera Barat sana itu Tidak bisa saya bayangkan ketika Terotnya ini lepas Dan ini kemarin hanya Kekuatan karet saja Cuman kata mekaniknya ini tadi Kancingan setir pendek Seperti itu Kita tunggu alatnya datang Dari pemiliknya Membelanjakan alat Yang akan dibeli Dan akhirnya Beres selesai Servis ringan Lalu kemudian Mau langsung meluncur ke Padang Sumatera Barat Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Nano di Empat Putri Dan video kali ini Adalah perbaikan ringan Servis ringan Untuk kendaraan yang mau berangkat ke Padang Sumatera Barat Kita servis yang Kekurangan-kekurangan Ringan-ringan Agar sampai Lancar selalu Oke sebelumnya Salam sehat selalu Untuk sahabat-sahabat semuanya Dimanapun dan siapapun Anda Langsung saja kita Lihat Apa saja yang mau diperbaiki Yang atau yang mau diganti Pad-pad Bagian pad-pad yang ringan Seperti itu Dan jikalau memang nanti ada yang Seperti pad yang Agak Agak berat Akan diganti di Padang Sumatera Barat Hari ini Hanya servis ringan Untuk Agar sampai dengan Lancar Di Perjalanannya Nanti Oke Oke dan ini Anak-anak kecil Paut Yang Menjadi Idola Maksudnya Dia mengidolakan Saya Karena saya Katanya Bisa main sulap Dan kali ini Tidak main sulap Omnya Omnya kali ini Mau review mobil Eh mau Mau Apa mau lihat Dandar mobil Kamu pulang dulu ya Jangan nakal ya Sekolahnya pintar ya Kita langsung lihat Apa saja yang diganti Dan Langsung kita Bagian Nah ini T-road nya Sahabatku Untung saja Untung saja Ini Langsung diganti Kalau tidak Bisa lepas Ketika Nanti lanjak Di siting jauh Tak siting jauh Apa itu Yang kelok-kelok Sembilan apa-apa Yang di daerah Padang Sumatera Barat Sana itu Tidak bisa Saya bayangkan Ketika Terod nya ini Lepas Dan ini Kemarin Hanya Kekuatan karet Saja Di tali Seperti itu Dan hanya Di Celui Dan hanya Dicotek Gitu aja Langsung Jatuh Dia Nah ini Langsung Akan kita Ganti Terod nya Agar dia Kencang Dan Kokoh Seperti itu Dan lihat Sok-sok nya pun Sudah diganjal-ganjal Karet Tapi tidak Masalah Kalau untuk Sok nya Yang penting Bagian Terod Dan Apa tadi Bos setir Seperti Ini tadi Apa Apa Ini Mas Mau Setelan Setelan Apa Dan ini Setelan Apa Namanya Setelan Terod Apa Setelan Apa Ntar Saya lihat Dulu Oh Ini Namanya Kancingan Setir Pendek Di Bagian Bawah Bagian Antara Terod Saya juga Tidak Seberapa Paham Cuman Kata Mekaniknya Ini tadi Kancingan Setir Pendek Seperti Itu Yang Nantinya Bisa Disetel Kalau Tidak Diganti Kemudian Disetel Disetel Diganjil-ganjil Akan Mungkin Keras Dan Tidak Enak Makanya Ini Diganti Yang Baru Agar Manuvernya Lebih Lancar Kurang Lebih Seperti Itu Kita Lihat Dulu Mas Ateng Ini Lagi Membuka Terod Yang Sebelah Kiri Terod Ya Mas Ini Lagi Membuka Terod Yang Sebelah Kiri Wah Ini Diikut Karet Juga Sepertinya Kita Coba Lihat Dari 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 Sebelah Dari Sana Dan Ini Setang Panjang Ini Setang Panjang Ini Tayrot Namanya Untuk Untuk Kampas 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 Masih Agak Tebal Dan Menurut Saya Masih Layak Untuk Dipakai Dan Bagian Bawah Masih Sama Agak Sedikit Tipis Namun Masih Bisa Dipakai Dan Ini Ada Seperti Kotor Ya Karena Tutup Abunya Sudah Tidak Ada Mungkin Peningguhan Lepas Saking Lamanya Dan Tutup Abu Yang Di Luar Pun Tidak Ada Itu Jadi Menembakkan Debu Masuk Kedalam Seperti Itu Tapi Masih Normal Untuk Fungsinya Ini Penyetelannya Ini Untuk Bagian Tromol Ya Saya Rasa Masih Layak Pakai Memang Sudah Sedikit Apa Namanya Dia Agak Kemakan Sedikit Namun Wajar Saja Menurut Saya Untuk Mobil Ini Kita Tunggu Alatnya Datang Dari Pemiliknya Membelanjakan Alat Yang Akan Dibeli Terot Dua Terot Dan Kancingan Kancingan Setang Pendek Apa Tadi Lupa Saya Kita Tunggu Sampai Datang Dan Akhirnya Beres Selesai Servis Ringan Lalu Kemudian Mau Langsung Meluncur Ke Padang Sumatra Barat Omian Sudah Siap Dengan Celana Yang Robek Robek Mengantarkan Udah Idet Mudah Mudahan Lancar Di Perjalanan Sampai Tujuan Dengan Selamat Sementara Oleh-olehnya Untuk Padang Adalah Cabai Merah Yang Sebenarnya Disana Banyak Tapi Cabai Disana Katanya Agak Berbeda Dengan Cabai Yang Ada Di Lampung Seperti Itu Yang Di Lampung Lebih Gigit Lebih Gigit Jadi Cabai Yang Ada Di Lampung Sama Yang Di Palemba Padang Ini Rasanya Beda Ya Lebih Gigit Yang Di Lampung Yang Di Padang Kurang Pedas Kurang Pedas Oke Oke Hati-hati Ada Yuk Mudah-mudahan Selamat Sampai Tujuan Padang Padang Sumatra Utara Eh Sumatra Barat Ya Luz 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 Oke 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 Mudah-mudahan Mereka berdua Lancat di perjalanan Tanpa suatu Kendala Apapun Dan Tentunya Sesuai Yang Diharapkan Udah Udah Mas Dan Keluarganya Yang Menanti Di Padang Sumatra Barat Oke Sampai Disini Saja Video Kali Ini Terima Kasih Yang Belum Subscribe Like Comment Dan Jika Perlu Bagikan Salam Selalu Dari Saya Nano Pat Putri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh